Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Video kali ini saya akan mereaction video Leslar ya Masih di acara konser Leslar pemimpinmu Jadi untuk video ini adalah video part yang ke 5 Jadi disini part ke 5 ini Dede Lesti bakal ditanya-tanya sama Fania ya Yaitu apalagi kalau bukan di acara Fanas Oke guys, nanti disini saya gak mau ngebahas ya Apa-apa yang ditanya-tanya sama Fania ke Dede Lesti ini Kalau gitu langsung aja kita nonton bareng videonya ya Untuk lebih jelasnya apa sih yang bakal ditanya-tanya oleh Fania Oke Dulu biut pernah ketemu mereka Panas Panas Hai Aduh fanas banget Soalnya ada pasangan yang fanas banget malam hari ini Aduh Selain Mas atau Om Tukul Arwana Kamu waktu itu ada Maria Fania juga gak pertama kali mereka ketemu? Belum, belum Pertama belum Oh belum Terima kasih selanjutnya ada sampai sekarang tuh aku penasaran banget loh Anam Si Apa? Ya kemarin Oh lamaran yang di Bandung itu loh Yang hot Wow berarti akan dikorek-korek lebih dalam lagi Banget Sampai ke akar-akarnya Akar Sampai ke akar-akarnya Banyak banget pertanyaan aku Silahkan Dede Silahkan Bilar ngapain disitu Bilar ngapain Bentar bentar ini kok ada kunci T disini Bilar Ayo usah Bilar ngapain Bilar ngapain Silahkan Bede banget tuh duduk Tau deh orang Oke udah siap ya Yang pertama nih yang aku fanas banget penasaran siapa Yang paling banyak mengeluarkan uang nih Pada saat kalian menggelar acara lamaran kemarin Wow Kita-kita patungan Lenti atau bila Dede udah beberapa kali menegaskan Kalau lamaran itu dimana-mana yang menjamu itu keluarga dari perempuan Betul Gitu yang apa ya Maksudnya yang menerima tamu kan Menerima tamu kan keluarga perempuan Tuan rumahnya Tuan rumahnya Apa Si calon mempelai wanita Oke Pisanya Alhamdulillah saya punya calon suami yang baik Enggak Jadi Jadi berapa persen Berapa persen 100 persen dia yang bayar semua Akhirnya Oh akhirnya Akhirnya diremburse gitu Lamaran kan Dede Apa Enggak Selain lamaran Lamaran kan kamu Keran nyambut Makanya saya acaranya pengennya lamaran doang Jadi yang bener yang mana ini Siapa yang bayar Gelar lamaran memang Nih 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 kalian lihat di artikel deh Jelang akad nikah Tiba-tiba Lesti Kejora ungkap Habiskan uangnya sendiri Untuk gelar lamaran Rizky bilang Tak modal Kamu gak modal Eh gak gitu Eh ini yang bikin artikel belum pernah ngewinin anak perempuan ya Makanya begitu Sabar sabar Jadi pas lamaran 100 persen Lesti Iya dong Nah nanti pas akad nikah baru 100 persen bilang Akad segala macam tek-tek Semuanya 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 Lebih ke mana pas lamaran atau apa Ya iya inilah Tapi yang diremburse itu bener gak Apa Yang diremburse itu bener gak Resusarnya lebih banyak malah Oh Bener gak Ini Oh ini Gak valid ya Gak valid ya Logikanya karena memang ya Biasanya mereka asal nulis tanpa konfirmasi Ya Sekali lagi memang dimane-mane Kalau lamaran itu pihak perempuan jadi tuan rumah Pihak laki-laki dateng jadi nenamu Jadi harus nyapin pihak perempuan Tapi makanya Jujur sebenernya pada saat itu Kakak sampai beberapa puluh kali tanya Ayo ini udah sampai mana Mana siapa Nanya ke siapa Mana invasinya gitu-gitu Tapi dede tetep menutupi Untuk Ya gak bisa Karena ini urusannya Dede sama mama sama bapak Tapi jangan seneng ya Ini bisa konfirmasi mereka ya Itu juga sempat jadi Ini juga Sempat jadi persisian kita juga kemarin Gimana Menurut saya dede Saat itu gak terbuka kepada saya Gitu uangnya Karena saya pengen rember Tapi memang Dede menutupi Karena memang Menurut dede itu kewajiban Pengantin wanitanya Oke Dan tadi juga Headline-nya juga pakai tanda tanya Iya Masih bertanya-tanya Ternyata ya modal banget loh Modal banget Iyalah Bilar kan banyak Stripingannya Lanjutkan lagi Lagi-lagi Oke Ini yang selanjutnya nih ya Sebenarnya siapa sih Yang paling sering marah Atau baper Menjelang pernikahan kalian Dede Dede Oh Dede Lesti bilang Lesti bilang Lesti Bilal bilang Bilar Dede sering marah-marah Dede Kenapa Bukan marah-marah Lebih ke Panik rungsing Was-was Rungsing 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 Dede rungsing Sama kok Dede jawab Dede Jawab saya Karena saya marahnya sama diri saya sendiri ya Gimana sih lo Jadi dua-duanya sebetulnya rungsing Rungsing Dua-duanya rungsing Kenapa marah sama diri sendiri Baperan dong Bercanda Oh Makanya Ketika jelang lamaran Tiga hari sampai ketemuan itu Supaya Sama-sama mendinginkan Iya Itu salah satunya sih Soalnya aku dapet artikel ini juga nih Jelang nikah Rizky Bilal lebih baper Dan mudah bertengkar Dengan Lesti Kejora Jadi sebenarnya Siapa sih yang lebih baper kamu Lebih baper Dede Jangan kedip-kedip dong Dede Enggak 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 Sebenarnya sama sih Kembali lagi ke poin dua Dimana tadi memang Sebelumnya ya Dimana memang kita lagi rungsing Lagi-lagi riwah lagi itu istilahnya Untuk mempersiapkan pernikahan Jadi memang Kadang-kadang apalagi memang Saya juga sambil bekerja Dede juga sambil sibuk-sibuk yang lain Ngurusin yang lain Jadi memang kadang Lagi sensitif Tapi memang Kita juga kalau ribut Kalau ada cek-cek Itu juga gak lama Paling Sebentar doang Sehari udah Udah baikan Yang ngalah siapa? Iya Sama ya Sama-sama Saling minta maaf Saling minta maaf duluan Ya gitu ya Yang ngalah Kalau yang Kalau yang Ngebaikin duluan Pasti kakak Dulu Karena dede tuh Kalau sebel Ya diem Kalau marah tuh diem Harus diwujuk Kan cewek kan Jiraih ngeliat apa tadi Lesti Ngeliat apa Tadi Lesti Kedip gitu Oh ya itu mungkin Kak Lesti Kedip gitu Kedip Dan selanjutnya nih Masih ada Tapi kita liat dulu nih Artikelnya Yuk Kita keluarin Rizky Bilar Bocorkan kemungkinan Pernikahan Dengan Lesti Bakal disiarkan Live di TV Wow Amaran aja live Iya Apakah pernikahannya Juga nanti live juga Nah Konon katanya nih Airvan Kalian berdua itu Mendapatkan uang Dari stasiun TV Puluhan miliar rupiah Untuk acara penikah kalian Beneran Itu banyak banget Oh gitu Pokoknya Dapat puluhan miliar Wah gue harus kawin lagi nih Apa siapa Gak disiarkan di TV Disiarkan di radio Itu beneran Kak Pokoknya Indosiar tahu Yang Dede butuhkan Apapun ya Bukan cuma kamu dong Tahu yang kita butuhkan Iya bener Pokoknya Pokoknya Bu Siwi tahu Yang kita butuhkan Berarti bener nih ya Puluhan miliar Betul itu ya Makanya disiarkan live di TV Alhamdulillah Iya alhamdulillah Wow Pertama soal Soal kenapa Kita ingin ditanyikan di TV Mungkin banyak orang Yang berangkapan bahwa Itu pernikahan konten lah Apalah segala macemnya Ya kita dapat tegaskan bahwa Sebenarnya Kenapa kita pengen Disiarkan di TV Diliput di TV Karena kita pengen Ngebagi kebahagiaan kita Ngebagi kebahagiaan Kepada orang-orang yang Dari awal kita bertemu Sudah mendukung kita Dan berharap Bisa menyaksikan Kebahagiaan kita secara langsung Tapi memang Kondisi yang tidak memungkinkan Sebenarnya saya Ada keinginan Untuk mengundang Beberapa fans Untuk datang Kehajatan saya Ke acara saya Tapi kan situasi lagi Tidak memungkinkan Jadi Dengan disiarkan di TV Mereka bisa Secara langsung Menyaksikan Bisa pula Sambil mendoakan Yang terbaik Untuk kita Itu harapan saya Setuju Aku setuju Setuju Pada saat lamaran kemarin Makanya sharenya Juga tinggi sekali Alhamdulillah Alhamdulillah Karena memang Terbaik ya Amin Karena memang Seperti rumah sendiri Dede Jadi 2014 Berjuang di panggung DA Sama Indosiar Dan kebetulan Allah mempertemukan Kalian Tidak ada yang Tiba-tiba Dipertemukan Di acara Warmin Show Di Indosiar Jadi memang Indosiar itu Mempunyai kewajiban Mempunyai keinginan Untuk ikut berbahagia Di antara Momen-momen Kalian semua Seneng? Seneng Alhamdulillah Seneng lah Malah waktu itu Karena Abi lagi Nikah Waktu itu Disiarin Dimana? Dimana? Apa? TV Kenya Live Lalu orang Kenya Nonton gini Siapa? Siapa? Kalau masa ada Di National Geographic Ada Tapi Bila Resti Kalian berarti Nikah nanti itu Untung Atau balik modal Aduh pertanyaan lu Bagus banget Ya kan rumah Yang tuh 20 miliar loh Belum ngitung kesana Belum ngitung kesana Yang pasti Allah Alhamdulillah Ngasih kepercayaan ke kita Ngasih rezeki yang Masya Allah gitu Jadi kita dikasih Kemudahan Dikasih kelancaran Semua proses perjalanan Untuk bisa ke hari Kita dikasih Kemudahan Baik dari rezeki Baik dari Segala urusan Kiri kanan depan Belakangnya lah Gitu Oke Nah terus nanti Uang puluhan miliar itu Masuk ke rekening siapa sih? Masuk ke rekening siapa? Mereka Lipatannya depannya Parah Uang sebanyak itu Uang sebanyak itu Akan masuk ke rekening Lesti Atau ke rekening Bila Rau Sekarang lagi ya Kita cari tahu Bersama dengan Depannya juga ya Tetap di konser Leslar Pemimpinmu Oke guys Jadi itulah Tadi ya reaksin saya Untuk Bilar Yang ditanya-tanya Levan ya ya So jadi disini Saya sangat Bangga banget ya Dan Ternyata disini Pernikah Leslar ini Membawa Dampak yang positif ya Dan saya setuju juga sih Apa yang dibilang Bilar Bahwasannya Kalau nanti Bilarnya itu live Bilarnya disini Bakal Apa Maksudnya Nanti kalau Kenapa alasan Bilar Untuk live Karena Agar semua bisa Menyaksikan kebahagiaan Bilar saat Bilar dan Lesti ini Menikah Dan Di masa sekarang juga Pandemi kan Jadi memang Siaran live ini Memang sangat-sangat Tepat sekali Kalau menurut aku Jadi Para Belovers Dan para Leslovers Di rumah itu Bisa langsung Menyaksikan Dan bisa langsung Berbahagia juga Oke guys Terima kasih ya Sudah menyaksikan Video ini Dan terima kasih juga Kalian sudah mau Tetap stay Dan nonton bareng Dengan saya Dan nantikan lagi saya Di next video Oke Bye bye Selamat menikmati Selamat menikmati